Melayani kepentingan mereka, sadar ataupun tidak sadar melayani kepentingan Yahudi di negara. Kemudian mereka menciptakan satu sistem politik demokrasi. Dan kita saransahkan sekarang efek buruk dari demokrasi, betul? Kebenaran disingkirkan dan keburukan diangkat, betul? Dan itu tanda akan disebutkan Rasulullah SAW. Mereka juga menciptakan sistem ekonomi kapitalisme, di mana China sekarang mendominasi ekonomi itu. Kemudian mereka menciptakan satu sistem militer, main bantai, bukti berakangan, betul? Mereka tangkap, mereka bantai, mereka fitnah, mereka bunuh. Bukti belakangan, ujung-ujungnya mereka salah dan mereka minta maaf. Cukup minta maaf. Ini sekarang sedang terjadi di tanah air kita. Padahal ini gaya-gaya Yahudi dulu membantai umat Islam di Palestina. Semua ini adalah untuk menuju, sehingga sana yang akan mereka persiapkan untuk Iblis dan Dajjal. Negara mana yang akan mereka kuasai sebagai pusat di mana akan mereka berdirikan pemerintahan mereka? Di mana lagi kalau bukan Palestina, Allah. Kalau Palestina adalah jantung dunia. Menguasai Palestina artinya menguasai dunia. Berambah Allah, warna hijau adalah umat Islam dari tahun ke tahun. Hari ini, dari 12 provinsi Palestina tinggal satu yang belum biasa kuasa Yahudi. Gaza. Artinya, saat ini Palestina ada di tangan kekuasangan Yahudi. Saya khawatir jika Cina dibiarkan di tanah air kita, maka nasib kita sama dengan nasib Palestina. Ini adalah Qibrat kita yang pertama. Rasulullah menghadap ke sini 16-17 bulan. Hari ini, Yahudi akan menghancurkan mesjid kita yang pertama dan akan mereka ganti dengan Ben Salafon mereka. Ini akan mereka dirikan. Tujuannya apa? Mereka ingin memuasai dunia. Dan inilah peradaban yang akan mereka bangun. Demi Allah. Selama umat Islam ada, kita tidak akan pernah membiarkan mereka menghancurkan Qibla kita yang pertama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini mereka disaratkan kepada agen-agen mereka. Dengan cara apa? Mereka bahasakan dalam ranah simbol ritual dan arsitektur. Bapak-Ibu bisa lihat, itu adalah bendera Zionis Yahudi. Menjadi kebanggaan mereka, simbol pertemuan Iblis dan Dajjal sekitiga bermuda. Sebelah kanannya, paling atas itu ada di katedral. Ya. Di Eropa sana. Kemudian yang dibawa pernah muncul di mesjid di samping kita. Simbol ini pernah mencili pus da hijab barat. Jawab barat. Saya katakan, itu adalah simbol Yahudi. Kenapa ada di dalam mesjid? Saya kira tidak layak simbol itu ada di dalam mesjid. Saya temui langsung. Saya tidak langsung berkuar-kuar di media. Saya temui DKM-nya. Nah, saya sampaikan pada DKM. Saat itu, masih dipegang oleh yayasan darah asli. Tidak ada respon yang berarti pada saat itu. Maka selama simbol itu tidak dihilangkan dari mesjid pus da hijab barat. Saya tidak sulati mesjid pus da hijab barat. Baik. Ustadz mohon maaf waktunya. Ustaz sudah habis. Baik. Bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak. Ustaz, closing statement untuk menyembuhkan apa yang menjadi inti dari harapan atau keinginan Ustaz pada yang saat ini sedang viral. Baru-baru yang berarti Allah. Masa Allah SAW mengatakan bahwa tidak ada fitnah yang terbesar dari fitnah dajjal. Betul? Betul. Sebelum Dajjal muncul, fitnanya Itu akan datang terlebih dahulu Dan fitnah Dajjal itu adalah sistem kehidupan Demi Allah, tidak ada satupun sistem hidup Dalam kehidupan kita yang tidak disentuh oleh Fitnah Dajjal Yang tidak tersentuh oleh fitnah Dajjal Karena Rasulullah pemerintahkan Ketika kita mengatakan ada fitnah Dajjal Alih sejauh-jauhnya, jangan kau dekati Karena siapapun yang terjemat dalam sistemnya Demi Allah, dia tidak akan bisa melepaskan dirinya Maka siapapun bisa menjadi Korban dari sistem Dajjal Apakah saya, atau Pak Ridwan kamu Atau Pak, Rahmat, Toto Atung semua Bisa, apabila kita lemah iman Lalu kita tertarik dengan sistem Dajjal Lalu tidak sadar kita akan sampai kepada Perangkap mereka Ingat Rasulullah menyampaikan kepada kita Dalam satu hadis ini, ini closing saya dengan satu hadis ini Rasulullah bersabda Sungguh Kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang Sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal Sehasla demi sehasla Artinya apa? Tidak terasa kita terjebak mengikuti sistem mereka Sekiranya mereka masuk ke lubang Biawak Kalian akan ikut juga Para sahabat bertanya Siapa ya Rasulullah mereka itu? Apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Apa kata Rasulullah? Maman si wahumah Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Artinya, di akhir zaman Umat Rasulullah SAW tidak sedikit Mereka akan terjebak kepada sistem yang diciptakan oleh sistem Dajjal Dan Dajjal Mewujudkan ambisinya lewat kerja Zionisme Internasional Dan mereka menyentuh dalam tiga adalah Simbol, ritual, arsitektur Maka demi Allah Silahkan simbol-simbol itu dibangun di selain daripada tempat ibadah Tapi Haram hukumnya simbol itu ada di dalam masjid Betul? Karena simbol itu Akan membatalkan sholat kita Dan akan menguturkan tawhir kita Baik, terima kasih dan mohon maaf Saya mengambil waktunya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, saya mohon sekali lagi Kita umat Islam bersaudara, betul? Dan Islam itu rahmatanilah lamin Maka pesan saya dari hati yang saya paling dalam Tolong jaga persaudaraan kita Siapapun Jika dia muslim, dia adalah saudara kita Maka kita bela Kehormatannya adalah kehormatan kita Darahnya juga adalah darah kita Maka tidak boleh ada yang menjelini kaum muslimin Dari sesama umat Islam Sekali lagi, saya harapkan Peran bawah menjaga upah Islam ya, betul? Kita bersaudara, betul? Kita tunjukkan kalau Jawa Barat bertauhid, betul? Tauhid itu kita wujudkan dengan pesaudaraan kita Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh